Di kesempatan yang sama, Mensos juga mengapresiasi sepangat program Bela Beli yang ditujukan masyarakat di mana keluarga penerima manfaat membeli kebutuhan sembako yang juga diproduksi dari Kulon Progo. Di Kulon Progo sendiri tercatat ada 20 ribu lebih keluarga yang menjadi penerima manfaat dengan total bantuan mencapai 6,253 miliar rupiah. Secara total di daerah istimewa Yogyakarta tercatat ada 136.520 KPM. Mensos Juliari Batubara berharap Bansos berdampak signifikan terhadap perputaran perekonomian lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat sehingga diharapkan juga bisa mengatasi permasalahan terutama permasalahan ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19. Mensos mengapresiasi semangat program Bela Beli yang ditujukan masyarakat di mana keluarga penerima manfaat membeli kebutuhan sembako yang juga diproduksi di Kulon Progo. Menurut Mensos, langkah inilah yang membuat Bansos mengerakkan perekonomian lokal. Saya ingin melihat langsung, itu kan sesi yang paling bawah ya, di PKH program Bela Beli yang ditujukan pandemi COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kita tetap mengerakkan protokol kesehatan. Kita juga lihat penyaluran BSE baik yang di kantor bos maupun di kantor desa. Karena sekali lagi, kita menggunakan seluruh infrastruktur yang kita miliki.